Oke, selamat sore Sobat Medkom, bertemu lagi di program Medkom hari ini. Kita bakalan berbincang-bincang seputar istiswa yang sedang panas di Jagadmaya dan tentu saja di publik Indonesia. Nah, hari ini kita bakalan berbincang-bincang banyak soal pertemuan Nadine, anggota Nadine Ulama dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Nah, ini kan pertemuan ini akhirnya membuat publik terkaget-kaget ya, apalagi kan Indonesia terutama adalah salah satu negara yang sangat menentang sekali serangan Israel ke Gaza. Nah, pertemuan lima anggota Nadine Ulama ini dengan Presiden Israel membuat ramai banget jagat raya di Indonesia, mulai dari publik maupun netizen akhirnya, kan? Nah, Ketua PBNU, Safiq Ali, menyesalkan pertemuan antara kelima hari ini dengan Presiden Israel tersebut. Kunjungan ini dinilai sebagi tindakan yang tidak memahami geopolitik. Bahkan dibilang tak dengan keadaan yang di dunia internasional seperti apa. Nah, tak mengerti kebijakan edus secara organisasi, serta perasaan seluruh warga itu. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Majelis Ulama Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional seputar isu ini. Nah, selamat sore, Profesor. Gimana, Prof? Ya, Suri. Selamat, Suri. Suri yang menyenangkan. Ya, Prof. Kita langsung mulai aja, Prof. Ini isu ini kan memang sangat menyita perhatian publik sekali, ya, Prof. Nah, secara umum seperti apa sih tanggapan Majelis Ulama Indonesia terkait perjalanan kelima pemuda menanggah turul ulama ini ke Israel dan kemudian bertemu dengan Presiden Israel, ya, di tengah konflik Israel-Fashina yang masih sangat sensitif isunya di Indonesia? Ya, ya, banyak orang kaget, saya juga kaget. Lima aktivis NO atau jendikiawan NO itu bikin ribut, bikin rame, bikin geger, ya. Ya, yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Kalau mereka ini berpikir jernih, memahami secara jernih, ya, kemudian bersikap secara arif itu tidak mungkin terjadi. Saya tidak tahu, mereka menyesal atau tidak, ya. Tapi saya harapkan itu ada penyesalan, karena ini merupakan kesalahan fatal, ya. Pertama, buat saya, atas nama MB, maupun pribadi, saya ingin berpendapat. Mereka sepertinya tidak mengerti, ya, bukan sekedar geopolitik, ya. Tadi sudah dibuat pengantaran kan sangat baik. Tidak mengerti di logika diplomasi. Mereka intelektual, saya heran juga. Bagaimana mungkin ada pembicaraan-pembicaraan perteman-perteman diplomatik dengan tokoh penting di Israel, seperti Presiden antara orang Indonesia dengan Presiden Israel. Padahal Indonesia dengan Israel tidak ada hubungan diplomatik. Ini sudah dinyatakan berkali-kali oleh Presiden, oleh Menteri di luar negeri. Tidak ada hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik Indonesia-Israel, sampai kemudian Israel menghentikan penjajahannya, dan sampai kemudian Palestina itu merdeka. Sepanjang Israel masih menjajah, sesuai dengan amanat UUD 45, tidak akan pernah ada hubungan diplomatik. Menteri luar negeri saja, ini berkali-kali saya sampaikan di media, Menteri luar negeri saja yang pejuang sejati, itu tidak pernah kok. Tidak pernah bertemu dengan tokoh-tokoh figur-figur penting di Israel dalam pertemuan-pertemuan yang mendiskusikan soal begini, kecuali di pertemuan-pertemuan multilateral di PBB misalnya. Tapi sengaja bertemu berdua, melakukan pembicaraan bilateral Indonesia dengan Israel, ketemu apalagi di sana, itu tidak mungkin. Karena memang tidak diperkenankan dalam etika atau etika diplomasi kita. Tidak ada. Nah ini atas nama siapa, siapa mereka, itu tidak jelas. Jelas sih. Mereka itu aktivis NU itu jelas, pengurus NU itu jelas, dosen dari UNU itu sejelas. Tetapi apa Anda paham logika ini? Ini pengetahuan dasar saja sebetulnya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, seperti tadi yang disampaikan di pengantar, geopolitik, kita perhatikan ya, ini perkembangan terakhir ini antara harapan dan cemas sebetulnya. Harapannya karena lebih dari 2 per 3 anggota negara Palestine Merdeka de facto. Tetapi denjurkan belum ya, harus melalui proses lagi di ICC. Kita sudah tahu keputusannya apa, apa namanya, opini-opini yang disampaikan, disampaikan oleh banyak negara termasuk Indonesia untuk membuktikan apakah Israel melakukan okupasi dan kinosida sudah, dan sudah senyata sekali. Bahkan proposal terakhir dari Amerika yang seperti kita ketahui untuk permanent ceasefire itu ditolak mentah-mentah sama Israel. Sampai hari ini terus membunuhi. Bagaimana mungkin? Kalau orang punya sense of humanity, kalau punya sensitivitas ya, kemanusiaan yang baik, yang sehat, menurut saya mereka tidak perlu melakukan itu. Tapi mengapa mereka pergi ke sana pada saat anak-anak, ibu-ibu warga palis ini dibunuh? Jadi ini memang, menurut teman saya, telah melanggar prinsip-prinsip diplomasi Indonesia. Itu pelanggaran ya. Harusnya tidak boleh dilakukan oleh siapa saja. Tidak peduli mereka itu anggota atau bukan anggota. Orang, saja satu orang saja, itu tidak boleh melakukan begitu-begitu. Nah, yang kedua, itu sensitivitas kemanusiaannya kemana si kawan-kawan ini? Dan tadi, pengantar yang sangat baik itu, apa nggak paham ya perkembangan geopolitik di sana itu? Seperti apa? Pada tahap apa sebetulnya sekarang ini sedang dilakukan gitu loh? Kita ikuti. Saya tidak tahu, mereka selama ini melakukan apa, saya tidak tahu. Membelah? Saya tidak pernah mendengar itu. Mungkin infaks saya tidak tahu lah. Itu urusan mereka. Tapi kemudian pergi, nyelonong, menurut keterangan PBNO, mereka nyelonong saja itu. Tidak izin ke ke mana? Ke pimpinan, dan sebagainya. sebagainya. Jadi, ini sangat menyesalkan karena tidak sensitif, tidak peka, dan menggambarkan, tidak mengerti, tidak mengerti, dan memperburuk citra Indonesia, menurut saya. Ya, Prof, ini menarik ya, karena Prof sudah menyinggung sedikit tadi soal alasan perginya ini. Nah, PBNU menyebut bahwa ada pihak yang memberikan undangan ke lima orang cendikiawan NU ini ke Israel untuk bertemu dengan Aysad Herzog ini adalah lembaga swadaya masyarakat atau NGO yang terafiliasi dengan Israel. Katanya begitu. Dalihnya NU. Nah, kalau dari pengamatan Prof sendiri, undangan dari NGO pro Israel ini, apakah sudah sering diberikan ke negara-negara Muslim atau organisasi Muslim yang ada di dunia? Atau memang ada, apa sih upaya Israel yang mendekati Ormas-Ormas dan individu di Indonesia terutama, Prof? Ya, Mas, Israel itu akan berusaha dengan cara apapun untuk mencapai tujuan mereka. Tujuan utama sebetulnya menghancurkan Palestine dan menghapus Palestine dari peta. Tapi tidak semudah itu. Perlawanan terus dilakukan, ya, sampai sekarang enggak ada. Enggak ada. Mas, yang dicari-cari, perlawanan terus dilakukan. Nah, itu langkah-langkah militer, ya. Langkah-langkah militer yang dilakukan oleh Israel dengan menghancur melakukan Palestine. Langkah-langkah lain juga dilakukan. Lobby-loby internasional dilakukan di Amerika itu terkenal lobby Israel itu sangat kuat sekali, ya. Sehingga sampai sekarang kita, masyarakat kebanyakan seperti kita itu sulitnya Amerika untuk ikut memberikan dukungan terhadap Palestine itu dengan cara selain memfetuh itu karena hubungan-hubungan yang sedemikian terlupa, ya. Emosional, sentimental, politik, ekonomi, dan sebagainya Amerika dengan Israel. Nah, itu lobby-loby. Belum lagi jaringan-jaringan lain. Jaringan dagang, ya. Jaringan ekonomi itu luar biasa di seluruh dunia. Belum lagi jaringan-jaringan yang pakai nama ataupun tidak nama. Jadi, saya ingin mengatakan, Mas, agen-agen Israel itu menyebar di, mungkin di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia. Di Indonesia itu pasti ada. Indikasinya apa? Banyak sekali. Saya beberapa waktu yang lalu, belum terlalu lama, saya menyesalkan misalnya, kenapa sih masih ada kegiatan-kegiatan import produk-produk Israel di Indonesia? Padahal kita masyarakat sudah bersemangat sekali untuk melakukan boycott terhadap produk-produk Israel dan menurut bahasa MUI, itu memboycott produk-produk yang dirafiliasi oleh Israel. Itu jelas sekali. Tetapi kenapa kok masih ada import? Siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan? Kalau tidak ada tangan-tangan tertentu, hidden institution atau figure, saya tidak tahu. Tapi pasti di bawah tanah. Dan kita mungkin sudah mendengar hubungan-hubungan perdagangan begitu sudah terjadi cukup lama. Pasti siapa mereka? Pasti mereka adalah agen-agen bagian dari agen-agen Israel. Agen Israel itu bisa langsung, bisa tidak langsung, mas. Langsung itu orang Israel langsung. Tidak langsung melalui tangan kedua. Misalnya, Israel melalui barang-barang singgah-barang itu produk Israel. Misalnya begitu. Nah, jadi memang sudah berjejari. Termasuk ya, termasuk yang begini-begini ini. Jadi, apa namanya, agen-agen Israel itu terus bekerja secara intensif untuk meyakinkan masyarakat. Segmen apapun, mungkin tokoh, agama, mungkin budayawan, mungkin aktivis, mungkin burung, mungkin apa lagi. itu segmen kita menjadi sasaran. Kali ini, yang menjadi sasaran itu adalah lima aktivis NO. Melalui sebuah acara yang informasi yang seperoleh, itu mereka di sana melakukan pembicaraan tentang apa namanya, kerupunan. Semacam keruput toleransi antara umat beragama Yahudi, Islam, Kristen di sana itu. Nah, siapa yang bayi? Israel. Mereka, lima orang itu berangkat diundang oleh mereka. Yang saya dengar, organisernya itu adalah alumni Harvard University yang pro-Israel. Nah, jadi, jadi di Indonesia bergerak, mas. Termasuk di, melalui sektor-sektor olahraga. Mungkin ingat ya, mas, dulu saya ikut-ikut menyetop apa namanya, kesebelasan Israel ya, dalam U20 itu. Bukan apa-apa, saya tidak bisa mempunyai bola, tapi mempersoalkan apa namanya, apa namanya, orang-orang Israel masuk karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Nah, jadi, menurut timat saya itu terus bekerja. Sekarang, yang kena lima aktivis NO, mungkin saja, satu saat, itu akan kena mudah-mudahan setidak, tapi terus mereka akan bekerja. Karena, sebentar lagi saya melihat ada event penting gitu, mengundang seorang tokoh, tokoh dari, apa namanya, American Jewish, apa namanya, apa singkatannya itu, American, American Jewish, apa gitu ya, itu Zionistik gitu. Dan itu bukan jadi Indonesia. Sebenarnya, kalau, lima orang ini kan beralasan bahwa mereka itu tidak tahu kalau akan bertemu dengan Presiden Israel atau, bisa dibilang, organisasi yang terapiasi dengan Israel. Karena pertemuan itu tidak ada dalam agenda perjalanan mereka. ini alasan ini bisa diterima profesor dan masyarakat enggak sebenarnya? Ya, kecuali orang bodoh. Mereka sedikiawan loh, Mereka sedikiawan, mereka aktivis, tahu lah logika, cara bekerja organisasi itu tahu lah. Ya, dosen lagi, ya kan? Nggak mungkin lah. Anak kecil, mohon maaf, saya menggunakan istilah bodoh ya. Anak kecil yang bisa digini-gituin. Yang enggak ngerti ini, itu supaya tidak dikatakan mereka berdosa ya. Tidak dikatakan mereka bersalah. Menyalahkan Israel. Tanpa mereka, kita selalu menyalahkan Israel. Ngapain pakai begitu-begitu? Ya kan? Karena memang Israel telah melakukan kesalahan besar, dosa besar. Enggak usah berhelak dibawah ke dosa-dosa Israel. Ini personal choice kok. Mas, itu pamitianya itu agen itu menghubungi secara pribadi. Agen itu pasti ada ngobrol lah. Ada ngobrol kayak kita sekarang ini. Masa enggak kritis? Apalagi ada kata-kata Israel lagi. Pergi ke Israel. Itu kalau itu tidak dilakukan oleh mereka-mereka yang ingin ingin melakukan petualangan. Saya kira ini bagian dari petualangan mereka. Tapi petualangan mereka itu tidak terhormat. Tidak terhormat. Prof, ini kan apakah pertemuan kemarin ini bakal memberikan pengaruh bagi sikap politik Indonesia kepada Israel misalnya atau ada tidak dampaknya ke pemerintah atau bahkan masyarakat misalnya nanti. Kalau pemerintah sampai hari ini melihat sikap kebijakan pemerintah menurut saya tidak. Tidak akan terpengaruh. Saya berharap pemerintah ke depan siapapun menteri luar negerinya tidak akan terpengaruh oleh isu yang begini. Tetap kekeh, tetap istiqomah, tetap konsisten dengan pendiriannya membela Palestine dan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Menurut saya segala. Cuma di masyarakat ini mas. Masyarakat kita ini kan beragam. Yang pintar saja cendikiawan aktif saja itu tadi pengakuannya di kibulin. Dijebak gitu masanya. Dijebak. Nah bayangin bayangin mas kalau saat ini ada program-program kemanusiaan mereka kan biasa melakukan program-program kemanusiaan atas nama kemanusiaan atas nama agama atas nama persaudaraan antaragama mulia kan itu tapi kemudian yang mengelola mereka dan dibawa ke Israel gitu loh ketemu dengan tokoh-tokoh mereka berdialog dengan mereka seperti yang dilakukan oleh lima aktivis itu atau gak usah dialog dengan siapapun orang-orang miskin orang-orang sederhana apa namanya dibawa ke Israel atas nama kemanusiaan atas nama persahabatan budaya dan sebagainya atau anak-anak muda milih apa namanya teenagers dibawa ke sana kemudian dibawa ke tempat-tempat yang tempat-tempat wisata dan sebagainya dijamu semiku gak ada apa gak ada cara-cara gitu tapi kan difoto difoto apa narasi yang dikembangkan pastilah pasti ya narasi yang dibangun oleh media di Israel inilah Indonesia sudah membuka diri untuk bersahabat dengan Israel dan berarti Indonesia telah memberikan simpati kepada Israel yang diserang oleh Hamas gitu loh itu narasinya jadi siapa saja akan bisa terkena oleh bujukan oleh ajarkan Israel dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang kelihatannya menarik nah ini ini makanya makanya menurut timan saya sekarang itu kita harus waspada terhadap agen-agen Israel di Indonesia nah tema hari ini bisa disebut juga ini pembicaraan tentang kewaspadaan kita terhadap agen-agen Israel di Indonesia karena mereka terus bergerak gitu pakai nama organisasi atau tidak pakai nama nah ini pertanyaan terakhir Prof untuk sebagai profesor juga ketua NUI ya ini PBNU kan sudah minta maaf atas tindakan cendikiawan NUI ini nah menurut NUI apakah PBNU perlu memberikan saksi kepada kelima tokoh yang sudah datang ke Israel ini ya begini saya awal-awal masih minta yang bersangkutan itu gentleman berani bertanggung jawab seperti mereka berani ketemu Presiden Israel berani bertanggung jawab kepada masyarakat masyarakat sudah sangat kecewa tadi pagi saya dengan El Sinta banyak pertanyaan yang menunjukkan kekecewaan mereka kepada lima orang ini dan saya kira kita semua melihat sentimen itu muncul ya jadi kalau mereka mau gentleman berniat baik tulus bicaralah dengan masyarakat minta maaf kepada masyarakat kemudian mengakui kesalahannya gitu loh nah mesti tapi mohon maaf saya kok sampai sore ini sampai kita dialog sore ini saya belum pernah mendengar mereka bicara di depan publik ya gak pernah mendengar malah yang minta maaf ketua umum PBNU coba bayangin ya itu hak-hak ketua umum PBNU ya jangan sampai juga lima orang ini berpikir ya karena ketua umum PBNU sudah minta maaf ya sudah kita gak berminta maaf tidak bisa itu itu apa yang dilakukan ketua umum ketua umum PBNU khusyahya itu adalah kewajiban moral etika organisasi yang mesti harus karena namanya disebut-sebut meskipun dia sebut juga mereka mereka pergi tidak izin gitu loh tapi ya mohon maaf itu saya kira baik tapi jangan bersembunyi dibalik permintaan maaf khusyahya kemudian mereka melalang dengan enak gitu loh ini yang pertama mereka harus menurut saya menurut saya kalau mau bersih diri ya berniat baik ya itu mereka minta maaf yang kedua itu tentu saya tidak ingin masuk ya ke ke urusan internal PBNU itu setiap organisasi itu punya mekanisme ya mekanisme untuk menyelesaikan persoalan-persoalan termasuk ya tadi itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus lagi atau oleh anggota pengurus pimpinannya atau mungkin oleh anggota itu tentu tentu akan diserahkan kepada pimpinan mungkin mungkin PBNU juga tidak akan mengundang semua ambota mungkin juga beberapa orang pimpinan terah pimpinan tertentu dan mereka kan PBNU kan sudah membuat pers rilis kemarin dan katanya akan terus dilakukan upaya-upaya langkah-langkah berikutnya terkait dengan lima orang organisasi aktivis ini ya menurut saya menurut saya itu 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 urusan saya ya itu dia mestinya harus mau gentle ya terima kasih banyak Profesor sudah berbincang-bincang dengan kita di Metpom hari seputar isu yang panas dan membuat banyak putih berang begitu Profesor ya ya terima kasih Profesor Saudara Abdullah Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional sudah datang dan berbincang banyak dengan kita di Metpom hari ini selamat menikmati terima kasih